Intro A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wasalamu ala asrofil Anbiya'i wa mursalin Wa ala alihi wa subi'a jema'in Asyadu an la ilahi allahu Wahda'ullah syarikalah Wasyadu anna muhammad dan abduh wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala alim muhammad Alhamdulillah Pada kesempatan Kuliah subuh Pagi hari ini Insya Allah kita akan membahas mengenai Keutamaan Menyantuni anak yatim dan wafa Karena dalam Islam Anak yatim itu Sangat dimuliakan oleh Rasulullah Maka dari itu Kita sebagai sama muslim Sebagai sama orang islam Sudah berkewajiban Seharusnya berkewajiban untuk Menyantuni anak yatim Memberikan Sebagian harta kita Untuk mereka Ada pun hal-hal Yang kita dapatkan Daripada menyantuni Anak yatim Ialah yang pertama Ialah yang pertama Bahwasannya Harta kita Yang kita sisihkan Untuk mereka Menjadikan harta kita Bersih Dan bisa Mententrapkan jiwa Sebagaimana Dalam surat At-Tobah Ayat 103 Dan juga pada surah Al-Lail Ayat 18 Karena bahwasannya Harta yang kita miliki Itu ada hak-hak Allah Yang akan menjadi Hak Anak-anak yatim Dan juga Hak orang-orang yang tidak mampu Itu orang-orang yang do'afa Untuk itu Dengan kita Bersedekah Berinfak Untuk mereka Anak-anak yatim Dan kaum do'afa Insya Allah Allah akan membersihkan diri kita Sekaligus harta kita Agar Harta apa ya Harta yang kita makan Menjadi berkah Dan selanjutnya Yang kedua adalah Bahwasannya Keutamaan Menyantuni Anak yatim Dan do'afa Iyalah Allah akan melipat Kehendakan Pahala kita 700 kali lipat Sebagaimana Yang Difirmakan Allah Dalam surah Al-Baqarah Ayat 161 Yang artinya A'udzubillah Minasyaitanirrojim Perubamaan Orang yang Menginfakan Hartanya Di jalan Allah Seperti Seberutir Biji Yang menubuhkan 7 tangkai Pada setiap tangkai Ada 100 biji Allah melipat Allah melipat Gendakan Bagi siapa Yang dia gendaki Dan Allah Maha luas Maha mengetahui Masya Allah Andai kata Kita ibaratkan Kita sodakoh 1000 rupiah Lalu nilai 1000 itu Tumbuh Menjadi 7 tangkai Dan setiap tangkai Ada 700 Yang artinya Nilai 1000 Yang kita infakan Yang kita sodakohkan Itu akan menjadi 700 ribu Itulah nilai Pahala yang kita dapat Masya Allah Begitu baiknya Allah Yang sampai Melipat Gendakan Pahala kita Sedangkan Keburukan Yang kita lakukan Allah Haya mencatatnya Sebagai satu keburukan Atau satu dasa Seperti yang dijelaskan Mu'ah bin Jabal Yang artinya Sedekah itu Menghapus dosa Seperti air Memadamkan api Dan dalam Riwayat lain Dari Anas bin Malik R.A. Bahwasannya Rasulullah S.A.W. Bersabda Sesungguhnya Sedekah itu Meredakan Murka Allah Dan menolak Su'ul Qutimah Hadis Riwa Tirmizi Dan Ibnu Hiban Dengar Dihapusnya Dosa-dosa Harapan Masuk surga Semakin besar Hati menjadi Bersinar Dan amal Perbuatan Menjadi baik Dengan demikian Sedekah menjadi Pintu pembuka Bagi amal Soleh lainnya Jelajuan Yang keempat Yaitu Sedekah dapat Menjadi Obat penyembuh Bagi kita Hal ini Dijelaskan Dalam sebuah Hadis Riwayat Atta Berani Yang artinya Bersegeralah Bersedekah Sebab Bala bencana Tidak pernah Bisa mendahuli Sedekah Belilah Semua kesulitanmu Dengan sedekah Obatilah Penyakitmu Dengan sedekah Sedekah itu Sesuatu yang Ajaib Sedekah menolak 70 macam Bala dan bencana Dan yang Paling ringan Adalah Penyakit Kusta Dan Sopak Itu Sopak itu Penyakit Vitiligo Dan Bawasanya Sedekah Bisa menjauhkan Kita dari Penyakit Dan berbagai Kesulitan Yang datang Dalam hidup kita Selain itu Ada 70 jenis Balak Dan bencana Lainnya Yang bisa menghilangkan Berbagai balak Dan bencana Dalam hidup kita Jika banyak Kesulitan Dan hal-hal Yang merasakan Dalam hidup kita Bersedekah 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 bisa Mengeringkannya Insyaallah Masyaallah Begitu banyak Manfaat daripada Sedekah Semoga kita Tetap Diberikan istiqomah Dalam menyedekahkan Sebagian daripada Harta kita Untuk Anak-anak yatim Dan duafa Maupun kepada Orang-orang yang Lebih membutuhkan Kemudian selanjutnya Yang kelima Adalah Bahwasannya Bencana Tidak melewati Sedekah Atau Yang namanya Sedekah itu Kita Insyaallah Bisa menjadi tolak Bencana Dan musibah Kita kembali Pada hadis sebelumnya Yang artinya Bersegeralah Kalian untuk Meluarkan sedekah Karena sungguh Bencana tak dapat Melewati sedekah Hadis Dibata berani Sedekah Bukan saja Menghindari bencana Tapi bencana Tidak akan Melewati Jika ada Orang-orang yang Bersedekah Kita memang Tidak bisa Memastikan sedekah Yang mana Dan sedekah Apa saja Yang bisa Menghindarinya Namun Sedekah tersebut Bisa kita Lakukan untuk Agar Bencana tak sedikit Pun melihat kita Namun kadang Ujian bencana Tetap akan Datang kepada kita Bukan karena Allah tidak sayang Dan tidak menilai Sedekah kita Namun Ini adalah Bentuk ujian Apakah kita Akan tetap Bersedekah Seperti biasanya Walaupun Bencana Dan kesulitan Kita hadapi Dan selanjutnya Yang terakhir Bahwasannya Dengan kita Menyantuni Anak yatim Dan orang-orang Miskin Dan yang Do'afa Kita Insyaallah Akan meraih peluang Menjadi teman Rasulullah S.A.W. Di surganya nanti Karena Orang yang memelihara Anak yatim Akan masuk surga Berdekatan dengan Rasulullah S.A.W. Seperti dekatnya Jari telunjuk Dengan jari tengah Rasulullah S.A.W. Bersabda Saya dan orang yang Mengasuh Atau memelihara Anak yatim Akan berata Di surga Begini Kemudian Beliau Mengisyaratkan Dengan jari telunjuk Dan jari tengah Dan meregangkannya Sedikit Masyaallah Bukan hanya Keluarga Rasulullah Saja Bukan hanya Para sahabat Rasulullah Saja Yang bisa Bertemu Dan berkumpul Dengan Rasulullah Di surga Tetapi Kita Sebagai Orang Yang bersedia Untuk menyantuni Anak yatim Pun Akan bisa Bertemu Dengan Rasulullah Bahkan Dekatnya pun Rasulullah Ibaratkan Seperti Dua jari Antara jari tengah Dan jari telunjuk Masyaallah Insyaallah Mungkin itu saja Yang bisa Kami sampaikan Mengenai Hal-hal Keutamaan Menyantuni Anak yatim Dan duafa Semoga Kita selalu Diberikan istiqomah Dalam Menyisihkan Sebagian Daripada Harta kita Untuk Diberikan Kepada Anak-anak yatim Dan juga Kau Doafa Dan dari kami Kurang dan lebihnya Kami mohon maaf Dalam penyampaian Dan yang pastinya Masih banyak kekurangan Dalam menyampaikan Dan dalam penyampaian Kuliah Subuh Pada pagi hari ini Akhir kalam Billahi Taufiq Walhiya daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih.